yang kemudian juga banyak diplesetkan menjadi dirty provocator jadi saya ingin menjelaskan satu hal siapa yang salah dalam carut-marut politik kita hari ini? siapa yang bersalah? Jokowi? salah partai politik? lebih salah lagi partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh kericuhan yang ada di negeri ini kenapa? pragmatis enggak ada yang enggak pragmatis semua partai politik korupsi betul enggak? kita enggak usah tutup-tutupin itu Golkar pernah enggak jadi oposisi? enggak pernah, di dalam terus kok maunya aman-aman aja PDIP PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus tapi ketika dia menang dia enggak bagus karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi bongcilik itu pendapat saya soal kecurangan-kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bib dan lain sebagainya hari ini disini saya buka saya pelaku saya adalah caleg saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk yang seperti Pak JK bilang tadi betul tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan kita mau cari solusi kan hari ini disini bagaimana ini bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik kan itu intinya kalau itu yang mau kita lakukan perbaiki partai politik kita jangan pilih olirgaan jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen jangan endorse pelece seksual pecandu narkoba koruptor masuk semua semua kenapa? semua karena mengejar elektoral 4% kan? siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk asal bisa bawa kursi itu yang merusak Pak JK jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi enggak kita semua salah saya sebagai orang partai politik saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem saya bilang partai politik yang paling salah yang mengendorse si samsol siapa? partai politik yang mengendorse samsol itu kan partai politik bapaknya seneng-seneng aja diendorse terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat mengkhianati PDIP lah kalau memang mau membenahi membenahi ya membenahi elixian ini gak perlu gak perlu dong ribut-ribut Pak Jokowi gak lagi bersama dengan PDIP gak perlu cuek aja mau PDIP juga bisa kok kan itu harusnya tapi kan PDIP ribut kenapa Jokowi minggat dari PDIP kan itu adik-adikku itu dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan kemudian jadi korban jangan mau belalah harkat martabat rakyat anda-anda semua adik-adikku anak-anakku berdiri di depan berdiri di depan berdiri di depan untuk rakyat bukan untuk partai politik bukan untuk partai politik bukan untuk kekuasaan gak usah ada satu yang ingin saya sampaikan pemerintah yang absolut terlalu absolut dia pasti diktator maka kemudian harus ada oposisi harus ada wajib kalau gak ada oposisi pemerintah itu jadi diktator maka harus ada oposisi tapi apa yang terjadi oposisi di Indonesia ini banci semua kenapa saya bilang banci orang masih melempar batu sembunyi tangan kok masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah banci jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling bener no gak ada yang bener hari ini ayo kita beresin dari mana dimulainya dari DPR DPR ini biangnya nih yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah bukan cuman pemerintah DPR juga nah kenapa undang-undangnya semuanya DPRnya ikut-ikut semua mengesahkan Bansos disahkan oleh PDP IKN disahkan oleh PDP dan seluruh partai koalisis ikut tanda tangan kok sekarang ngeribut-ribut kan gak perlu apa yang harus kita lakukan anak-anakku semua kita benerin ya jangan endorse partai politik tuh jangan endorse lah nah beliau ini loh endorse ya endorse Valina Singka Profesor Valina Singka endorse untuk menjadi anggota DPR ya jangan endorse orang yang sudah cacat moral udah melakukan pelecehan seksual masih bisa jadi anggota DPR pecandu narkoba menang menang suara terbanyak gila gak? di dapil saya nih sekarang hari ini kalau dikatakan pemilu ini curang semua partai politik curang kenapa? loh gak ada yang gak curang bos PDIP punya bupati Nasdem punya bupati PAN punya bupati semua partai politik punya bupati dan mereka semua bisa nonjok KPPS kok dan KPPS itu membela partainya masing-masing semua mohon maaf bos mohon maaf bos ya semua itu fakta anak-anakku itu fakta itu fakta semua KPPS itu ditunjuk oleh bupati ditunjuk oleh camat mungkin kecuali beliau enggak kali ya tapi kalau yang lain iya maka kemudian yang dilakukan apa? ya perintah bosnya perintah yang nunjuknya tau gak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? mahal sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten mau jadi KPPS berapa? ada duitnya nah nah kalau semua itu seperti itu terus kita mau ngomong ya mau ngomong pemerintah saja yang mau kita salahkan gak bisa bos salah semua Jokowi bisa sekuat ini kenapa? karena partai politiknya korup karena partai politiknya bisa disogok karena partai politiknya bisa di apa namanya bisa dikuasai makanya jadi-jadi hebat coba kalau partai politiknya gak pragmatis coba kalau partai politiknya gak korup gak bakal bisa digenggem sama Jokowi siapa dia? tapi apakah kita harus membenahi ini? harus